Pemirsa Desa Dieng Kulon di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia 2021. Kini masyarakat berharap Dieng Kulon dapat kembali dibuka dan menjadi destinasi uji coba penerapan aplikasi peduli lindungi. Berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, Desa Wisata Dieng Kulon memiliki udara dingin dengan pemandangan alamnya yang indah. Bahkan desa ini juga dikenal dengan julukan negeri di atas awan atau nirwana. Berbagai seni budaya dan ekonomi kreatifnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berlama-lama tinggal di Dieng Kulon. Dieng Kulon kini masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia 2021. Masyarakat menginginkan desa mereka dapat dibuka kembali dan menjadi destinasi uji coba penerapan aplikasi peduli lindungi. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan wisatawan kembali datang. Tadi saya bicara sama beberapa wisatawan dari Jakarta. Mereka bilang bahwa ini tidak kalah dibandingkan dengan Kanada. Whistler Kanada maupun Mbak Nur sendiri bilang pemandangannya mirip seperti di Swiss. Mudah-mudahan kehadiran Mas Menteri ini pertanda bahwa semakin berkah, semakin meningkat, semakin jaya. Dalam kunjungannya, Menparekraf Sandiaga Uno juga memberikan bantuan paket internet gratis yang dapat digunakan oleh masyarakat dan wisatawan. Dari Banjar, Negara Jawa Tengah, Stephen Patinama, Sensli Panggabean, AINUS melaporkan.